Taukah kamu, apa sih Torikoh Alawiyah itu? Apa saja amalan yang dikerjakan di dalamnya? Yuk kita bahas! Torikoh Alawiyah merupakan salah satu metode mendekat kepada Allah seperti Torikoh-Torikoh lainnya. Akan tetapi, Torikoh Alawiyah memiliki ciri khusus yang berbeda dengan Torikoh lainnya. Karena Torikoh Alawiyah merupakan Torikoh yang tergabung antara sanat dan nasab keluarga keturunan Rasulullah SAW. Torikoh ini paling ringan dan bersifat umum sebab tidak diperlukan bayat dengan mursyid Torikoh dan tidak mengikat. Lalu, apa yang dimaksud dengan Torikoh Alawiyah itu? Torikoh Alawiyah adalah salah satu bentuk pola hidup berdasarkan tasawuf yang seluruh amalannya berdasarkan kebersihan hati, mendahulukan adab sebelum amal, berperasangka baik kepada Allah SWT dan kepada sesama, serta ibadah zuhiriyahnya berdasarkan ajaran Al-Imam Al-Ghazali dan batiniahnya berdasarkan ajaran Abul Hasan Ash-Shazili. Niat yang ikhlas serta kebersihan hati yang selalu dijaga menjadi faktor utama keberhasilan suluk dan pengamal Torikoh ini. Lantas, apa saja yang dikerjakan oleh pengamal Torikoh ini? Ada lima pilar yang telah diasaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi untuk para pengamal Torikoh Alawiyah. Kelima pilar tersebut adalah ilmu, amal, waro' atau selalu berhati-hati, hauf minallah atau selalu takut kepada Allah, dan yang terakhir, ikhlas. Kisah zuhud, akhlak, keilmuan, dan kisah-kisah Husnul Khatimah yang banyak terjadi menjadi inspirasi para pengikutnya untuk mengikuti jejak para salaf. Siapapun kamu yang mengamalkan Torikoh Alawiyah, secara otomatis kamu menjadi pengamal dari Torikoh ini dan tidak bersifat eksklusif. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Jangan lupa komen di bawah ya! Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk di-share videonya sekali lagi ya!